Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAP TV GAP News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita dari Kabupaten Sumbawa Ya Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Memusnahkan sebanyak 413 botol minuman keras Oprosan Akan mengawali informasi kita pada GAP News kali ini Bersama saya Silvia Rizky Inilah GAP News lengkapnya Ya baik pemirsa kita awai dengan informasi pertama Kepolisian dari Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Memusnahkan sebanyak 413 botol minuman keras Oprosan Hasil razia menjelang masuknya bulan Ramadan Ratusan botol minuman keras Oprosan ini terdiri dari Tuak, Arak, dan Moke Dihadiri tokoh masyarakat, pihak BNNK, Jaksa, dan Pengadilan Negeri Sumbawa Polres Sumbawa memusnahkan sebanyak 413 botol minuman keras Oprosan Di halaman MAP Polres Sumbawa Kepolis Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo mengatakan Ratusan botol minuman keras Oprosan ini terdiri dari Tuak, Arak, dan Moke Semua miras Oprosan ini merupakan hasil sitahan pihak kepolisian Dari satres narkoba saat melakukan penggerbakan terhadap lokasi pengolahan minuman tradisional Polisi akan terus melakukan razia miras dan narkoba Terutama selama bulan puasa Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman Terutama bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Setelah dimusnahkan secara simbolis bersama tokoh agama dan masyarakat Selanjutnya ratusan botol miras ini diangkut ke atas truk polisi Dan dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah untuk dimusnahkan Dibantu oleh para pemulung yang ada di TPA Penyaring Polisi kemudian memusnahkan minuman haram ini dengan cara ditumpahkan di lokasi Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Memasuki awal bulan Ramadan Harga daging di semua pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa mengalami kenaikan Harga daging mengalami kenaikan dari Rp90.000 per kilogram Menjadi Rp100.000 per kilogram hingga Rp110.000 per kilogram Harga daging segar di pasar-pasar tradisional di kota Sumbawa Besar Mengalami kenaikan saat awal bulan Ramadan Salah satunya di pasar tradisional Seketeng, Sumbawa Besar Di mana kenaikan terjadi sejak satu minggu menjelang Ramadan Hingga awal masuknya bulan puasa ini Harga daging sapi dan kerbau sebelumnya Rp90.000 per kilogram Naik menjadi Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram Menurut pedagang, tingginya harga tersebut akibat mahalnya harga hewan ternak Di sejumlah daerah di Sumbawa Kenaikan harga daging ini diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir Ramadan mendatang Sulit kita beli hewan Itu kan kitanya yang naik kan tergantung harga dari petani Karena hewannya langka terus kebutuhan masyarakat banyak Jadi masyarakat beli yang tak apa-apa biar segini kita beli Akhirnya kita berani belinya di lapangan Hanya harganya Rp120.000 per kilogram Melonjaknya harga daging tersebut tidak berdampak pada pengurangan pembeli Mengingat tradisi masyarakat yang selalu membeli daging untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa Menurut pedagang, mahalnya harga daging karena mahalnya harga sapi dari para peternak Yang enggan menjual hewan ternak mereka Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, Ket TV Ya baik pemirsa kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara Puluhan masyarakat Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara mendatangi kantor bupati dengan menggunakan mobil bak terbuka Kedatangan mereka guna mengeluhkan pembagian air irigasi untuk sawah mereka yang tidak jelas dan tidak teratur akhir-akhir ini Puluhan masyarakat petani Kecamatan Kayangan mendatangi kantor bupati Lombok Utara untuk mengeluhkan pembagian air ke sawah mereka yang akhir-akhir ini tidak jelas dan tidak teratur Sehingga mengakibatkan sawah mereka menjadi rusak Dengan menggunakan bak terbuka, kedatangan puluhan masyarakat mulai dari orang dewasa, perempuan, serta anak-anak ini disambut Wakil Bupati Lombok Utara Syarifudit di ruang kerjanya Tetapi ini saya lebih melihat pada konstelasi yang terjadi di tingkat petani Sejak awal juga memang saya sampaikan kepada teman-teman Masyarakat petani Kayangan juga mengancam akan melakukan hiring yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak didengar Karena kan begini, Pak Johan ini kan artinya kita dengan kami P3A lah kan Bisa ada mengakomodir air itu dengan lebih airnya sangat kecil Kok bisa kita terrealisasi dengan air dengan baik gitu Nah kalau sekarang kan sudah mulai kocok kacir Karena bisa diganti ya Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Pemirsa sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan tingginya harga telur Jika biasanya satu terai telur ayam seharga Rp36.000 kini naik menjadi Rp46.000 per terainya Memasuki awal puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar mulai tidak stabil Di Pasar Tanjung Kabupaten Lombok Utara misalnya, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik Terutama harga telur ayam Kenaikan harga telur ayam ini mencapai Rp10.000 per terainya Jika biasanya para pedagang mengambil telur tersebut per terai seharga Rp36.000 kini menjadi Rp46.000 Kenaikan harga telur ayam di Pasar Tanjung juga disebabkan karena produksi di Kabupaten Lombok Utara yang sedikit Sehingga telur-telur tersebut didatangkan dari daerah lain Sedangkan untuk harga ikan, sayur-sayuran, daging ayam, daging sapi masih relatif normal Namun di sisi lain, permintaan akan cumi dan udang semakin banyak saat puasa Biasanya kan cumi yang harga Rp25.000 sekarang naik Rp27.000 Tapi yang cumi ini cumi mako, kalau yang cumi manis harga Rp45.000 Naik Rp5.000 Kalau sumamper naik Rp5.000 Menyikapi aksi teror yang terjadi baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia Kodim 1628 Sumbawa Barat terus bersinergi dengan Polri demi menciptakan rasa aman Kodim 1628 Sumbawa Barat siap membantu Polri dalam mengamankan wilayah Sumbawa Barat Dari ancaman teroris yang merusak keutuhan wilayah NKRI Tidak hanya itu, demi menjaga kekusuhan masyarakat Sumbawa Barat telah menjalankan ibadah puasa Dan terciptanya rasa aman dan nyaman Kodim 1628 Sumbawa Barat terus melakukan koordinasi Dengan anggota babinsa yang sudah ditempatkan di masing-masing desa Mengingat wilayah Sumbawa Barat yang sangat luas Kodim 1628 Sumbawa Barat sudah menempatkan anggota babinsa di masing-masing desa dan wilayah di Sumbawa Barat Hal ini untuk mempermudah TNI dalam memantau jika adanya paham-paham radikal atau ajaran yang menyimpang di wilayah Sumbawa Barat Untuk membasmi kejahatan terorisme yang sudah tidak terkontrol tidak hanya diberikan ke Polri Namun keterlibatan dan kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan agar tidak mudah menerima paham-paham baru Yang menyesatkan dan mengatas namakan jihad Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GAT TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1439 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton